Catatan Innova Melisa Halo teman-teman, dengan saya Innova Melisa Hari ini saya mau masak olahan ikan, sambal, dan juga nasi uduk Pertama-tama saya masak ikannya dulu ya teman-teman Ini ada air panas mendidih, kemudian asamnya saya masukin ke dalamnya Saya pastikan asamnya terendam, supaya nanti sari asamnya bisa luruh ke air Saya masukin garam juga, dan juga penyedap, atau kaldu bubuk, atau vaksin juga boleh ya teman-teman Kali ini saya pakai kaldu bubuk jamur Setelah itu semuanya diaduk rata, kemudian kita sisikan Supaya nanti asamnya bisa ngembang, dan sari asamnya gampang dicopotin dari biji, serta serabutnya Ini sudah ngembang, saya copotin dari biji dan serabutnya kayak gini Saya pisahin ya Sampai nanti tertinggal hanya pasta asamnya saja ya teman-teman, kayak gini Kemudian ikannya kita masukin ke dalamnya Kalaupun ikannya beku gak apa-apa kok, nantikan mencair dengan sendirinya Kita biarkan si ikan ini terendam di pasta asam ini selama beberapa jam Boleh juga disimpan di chiller, itu tahan 2-3 hari gitu loh teman-teman Supaya bumbu asam dan garamnya makin meresap ke daging ikan Nah kalau sudah, sekarang kita bisa goreng ikan tadi Tetapi kita mesti bersihin dulu asam-asamnya itu dari daging ikannya Supaya nanti gak banyak yang gosong di wajan kita Ini asamnya gampang gosong kalau kegoreng ya teman-teman Apalagi kalau lepas dari ikannya Kalau nempel di daging ikannya sih aman Karena mungkin ada air dari daging ikan Tapi kalau sampai lepas di wajan biasanya jadi pahit dan gak enak dimakan Kalau kebanyakan gaguh juga ya pas kita goreng Nah ini yang item-item ini kita buang aja Ini sari asam yang terlepas dari daging ikannya Kita buang Sedangkan ikannya yang sudah matang kita angkat dan kita tiriskan Kalau ada coklatnya di daging ikan ini gak apa-apa Ini tetap rasanya asam-asam segar kok gak pahit Makan gak lengkap kalau gak pakai sambal Kali ini saya mau pakai sambal terong ya teman-teman Terongnya saya goreng dulu Kemudian untuk sambalnya simple banget Ini saya stok sekalian banyak Pakai kemiri, jahe, bawang merah, bawang putih Saya halusin Terus pakai chopper sih gak halus banget Terus saya tumis dengan minyak kelapa Kasih daun salam 2 biji supaya lebih harum Terus cabenya bisa pakai cabai rawit semua Atau campuran cabai rawit dengan cabai keriting Atau cabai besar semua Tergantung teman-teman Suka yang sepedes apa Kalau suka pedes banget rawit semua juga gak apa-apa kok teman-teman Terus kalau sudah halus Jangan terlalu halus tapi ya Seperti ini aja Kita masukin cabai ini Ke tumisan bawang merah, bawang putih tadi Yang sudah mulai layu Kita aduk rata Kasih garam Kasih kaldu bubuk Dan kita tunggu sampai cabainya juga matang ya teman-teman Tunggu sampai tanak Terus kasih gula Supaya rasanya gak terlalu tajam Dan kalau sudah enak Kita koreksi rasa sudah enak Kita taburi dengan daun jeruk Daun jeruknya boleh diiris tipis-tipis Tapi kali ini saya cuma remas aja Karena akan saya gunakan untuk beberapa masakan lain Yang mungkin kurang cocok dengan daun jeruk Nah cabai tadi itu bisa kita dinginkan Dan simpan di chiller Kalau mau bikin sambal tomat matang Cara saya gini Tomatnya dipotongin Terus ditumis bareng sama cabai tadi Ini cabai tadi Yang sudah saya simpan di chiller Aduk-aduk Terus koreksi rasa Kali kurang asin atau kurang apa Bisa ditambahkan Terus diangkat Terus ini tinggal ditaburin ke atas Tarung tadi Yang sudah kita goreng Jadilah sambal terong nih teman-teman Gak lupa biar tetap sehat Kita sediakan timun ya teman-teman Yang kita potong kecil-kecil Atau sesuai selera sih Oke ini sambal terongnya sudah jadi Tadi ikannya juga sudah jadi Tinggal dijodohin aja nih mereka Cocok banget Terong sama ikan Nah supaya lebih mantap Saya kasih nasinya Nasi uduk ya teman-teman Cara buatnya ada di video ini Sedangkan bahan-bahan yang dibutuhkan Saya tuliskan aja di deskripsi video ini ya teman-teman Ini saya lagi siapin bumbunya Ada 3 buah serai 1 ruas laos Dan 3 lembar daun pandan Daun pandan disimpulkan gini ya teman-teman Kemudian kita perlu 700 gram beras Dicuci bersih Kemudian pandan, laos, dan serai dimasukkan ke dalamnya Kita tambah 3 lembar daun salam 1 sendok makan garam Dan air bersih Seperti pada saat kita bikin nasi biasa Tiap beras beda-beda ya Ada yang berani air Ada yang enggak Jika suka Kita juga boleh tambahkan kaldu bubuk Dan juga santan Kalau pakai santan yang kecil Butuh 2 Kalau pakai kelapa asli Butuh 1 butir ya teman-teman Terus diaduk rata Masak di rice cooker Kemudian di tengah proses masak Kita buka dan kita aduk teman-teman Di langkah ini Kita juga bisa koreksi rasa Kalau kurang asin Boleh tambahin garam Kemudian kita masak kembali Sampai dia matang sendirinya Terus kita panasin minyak Siapin ikan teri Kalau saya pakai merek ini nih Crystal of the sea Karena mutunya bagus Kemasannya vakum Ada silikanya Jadi enggak lembab Expired juga ada Aromanya juga terjaga Jadi pas dibuka gini Itu enggak bikin mual ya teman-teman Karena memang Segar gitu loh Dia memang kualitasnya bagus Terus kita Goreng Sampai dia kecoklatan Kalau teman-teman suka seperti ini Bisa langsung diangkat Kalau suka lebih coklat Juga bisa Nah teri ini Bisa kita taburkan Di atas terong Atau nasi Nasi udugnya juga udah jadi nih teman-teman Rice cookernya udah ceklek Tinggal disajikan Bersama lokpauk tadi Terima kasih udah nonton ya teman-teman Terima kasih udah nonton